Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim Istilah Goyim ini dianggap memiliki makna yang merendahkan Menyamakan mereka dengan binatang Dan dalam pandangan ini, derajat Goyim dianggap lebih rendah dibandingkan dengan derajat manusia Khususnya jika dibandingkan dengan ras Yahudi Orang Yahudi meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan Satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam AS Kitab Talmud adalah kitab suci yang dianggap sangat penting oleh kaum kabalis Yahudi Bahkan, kitab ini dianggap lebih utama daripada kitab Taurot di dalam acaran Yahudi Kitab Talmud tidak hanya menjadi sumber utama di dalam penetapan hukum agama Tetapi juga menjadi dasar ideologi, prinsip-prinsip, dan pedoman Dalam penyusunan kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi termasuk Israel Kitab ini juga berfungsi sebagai pandangan hidup bagi orang Yahudi pada umumnya Inilah salah satu alasan mengapa negara Yahudi Israel sering disebut sebagai negara yang rasis Saufanistik, fanatik, konservatif, dan sangat dogmatis Untuk memahami sikap Israel yang seringkali terlihat arogan, keras kepala, dan tidak kompromis Orang perlu memahami isi ajaran kitab Talmud yang diakini oleh orang Yahudi Sebagai kitab suci terpenting di antara kitab-kitab suci mereka Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud sangat kuat Bahkan kitab perjanjian lama atau Taurot dianggap berada di bawah kitab Talmud Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan dari Talmud Salah satunya dalam Herobin 2B edisi Sonsino Yang mengingatkan kepada kaum Yahudi Wahai anakku, endalah engkau lebih mengutamakan fatwa daripada Alkitab Atau Talmud daripada ayat-ayat Taurot Para pendeta Talmud mengklaim bahwa sebagian isi kitab Talmud Merupakan kumpulan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa AS secara lisan Mereka beranggapan bahwa ajaran-ajaran ini diturunkan secara lisan Dan baru kemudian dituliskan dalam bentuk yang kita kenal sekarang Oleh para rabi atau pendeta Yahudi Farisi Oleh karena itu, kitab Talmud dianggap lebih tinggi gedudukannya Daripada kitab Taurot dalam agama Yahudi Namun anggapan ini sebenarnya keliru Para pendeta Farisi Mengajarkan bahwa doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi atau pendeta Memiliki gedudukan yang lebih tinggi Daripada wayu yang datang dari Tuhan Talmud bahkan menyatakan Bahwa hukum-hukum yang dikandungnya berada di atas Taurot Dan dalam beberapa hal tidak mendukung isi Taurot Seorang peneliti Yahudi Ye Maubi dalam bukunya Judaism on Trial Mengutip pernyataan Rabi Yahil bin Yosef Yang mengatakan Bahwa kita tidak akan mungkin memahami ayat-ayat Taurot Tanpa bimbingan dari mereka yang arif Karena Tuhan telah memberikan memenang tersebut kepada mereka Para rabi ini Melalui terisilisan mereka Memberikan tafsiran yang dianggap setara dengan kitab-kitab wayu Oleh karena itu Para pelajar Talmud Percaya bahwa tanpa Talmud Tidak mungkin memahami Taurot dengan benar Di sisi lain Ada kelompok di kalangan Yahudi yang menolak Talmud Dan lebih berpegang teguh pada kitab Taurot Mereka dikenal sebagai golongan kara'iyah Yang sepanjang sejarahnya paling dibenci Dan sering menjadi korban penindasan Oleh para pendeta Yahudi ortodoks Yang berpegang pada tradisi misnah Para pendeta Yahudi Menambahkan sebuah kitab lagi yang disebut Gemara Kitab ini bersih tafsir dari para pendeta Terhadap tradisi misnah Yang kemudian dibukakan bersama dengan Gemara Dan dikenal dengan Talmud Dengan demikian Terdapat dua versi kitab Talmud Yaitu Talmud Yerusalem Dan Talmud Babylonia Di antara keduanya Talmud Babylonia Dianggap sebagai kitab yang paling otoritatif Beberapa kutipan yang diambil Dari kitab Talmud dalam urayan berikut ini Adalah dokumen asli yang tidak terbantahkan Harapannya kutipan-kutipan ini Dapat memberikan pencerahan kepada umat manusia Termasuk kaum Yahudi Mengenai kesesatan Dan rasisme yang terkandung dalam ajaran Talmud Yang sarat dengan kebencian Kitab ini Menjadi kitab suci bagi kaum Yahudi Ortodoks Maupun Hasidim di seluruh dunia Pelaksanaan ajaran Talmud Yang mengajarkan keunggulan kaum Yahudi Didasarkan pada ajaran kebencian tersebut Telah menyebabkan penderitaan Yang tak terberikan bagi banyak orang Sepanjang sejarah Khususnya di tanah Palestina Ajaran ini Telah dijadikan dali untuk membenarkan Pembantaian masal Terhadap penduduk sipil Arab Palestina Dan berikut Adalah beberapa contoh ajaran Yang terdapat di dalam Talmud Khususnya Dari manuskrip Babylonia Erufin 2B Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi Akan dihukum dengan cara direbus Dalam kotoran manusia Yang mendidih di neraka Moed Katan 17A Bila mana orang Yahudi tergoda Untuk melakukan suatu kejahatan Maka andalah ia pergi ke suatu kota Dimana ia tidak dikenal Dan lakukanlah kejahatan itu disana San Hendrin 58B Menganiaya seorang Yahudi Sama dengan menghujat Tuhan Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi Maka orang kafir itu harus dibunuh San Hendrin 57A Seorang Yahudi Tidak wajib membayar upah kepada orang kafir Kedudukan hukum bagi orang Yahudi Lebih tinggi dibandingkan dengan orang kafir Baba Meziah 24A Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang Milik orang kafir Ia tidak wajib mengembalikannya kepada pemiliknya Dan ayat ini Ditegaskan kembali Dalam Baba Kama 113B San Hendrin 57A Jika seorang Yahudi Membunuh seorang kafir Atau non Yahudi Maka Yahudi tersebut tidak akan dihukum mati Apapun yang diambil dari seorang kafir Diperbolehkan untuk dimiliki oleh Yahudi Baba Kama 37B Kaum kafir bukanlah manusia sejati Dan Tuhan hanya memberikan hukum kepada Bani Israel Baba Kama 113A Orang Yahudi Diizinkan untuk berbohong Demi menipu orang kafir Abodazarah 36B Semua anak keturunan orang kafir Dianggap setara dengan binatang Abodazarah 22A-22B Anak perempuan kafir dianggap najis sejak lahir Dan orang kafir Lebih suka berhubungan seks dengan hewan Gitin 69A Untuk menyembuhkan tubuh Ambillah debu dari bawah bayang-bayang jamban Campur dengan madu Lalu makanlah Yebamot 63A Adam telah berhubungan dengan semua binatang Ketika ia berada di surga Yebamot 63A Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina Sanhedrin 55B Seorang Yahudi boleh menikahi anak perempuan yang berumur 3 tahun 1 hari Sanhedrin 54B Seorang Yahudi Diperbolehkan berhubungan dengan anak perempuan Asalkan anak tersebut Berumur di bawah 9 tahun Ketubot 11B Jika seorang dewasa berhubungan dengan seorang anak perempuan Tidak ada dosa di dalamnya Yebamot 59B Seorang perempuan yang telah berhubungan dengan seekor binatang Diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi Seorang perempuan Yahudi yang telah berhubungan dengan jin Juga diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi Abodazarah 17A Tidak ada pelacur di muka bumi ini Yang belum pernah berhubungan dengan seorang pendeta Talmud Hagigah 27A Talmud menyatakan Bahwa tidak ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka Babamezia 59B Seorang rabi Pernah berdebat dengan Tuhan Dan berhasil mengalahkannya Tuhan pun mengakui Bahwa rabi tersebut memenangkan debat tersebut Gitin 70A Para rabi mengajarkan Bahwa setelah seseorang keluar dari jamban Ia tidak boleh berhubungan seksual Sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan Sejauh setengah mil Konon Iblis yang ada di jamban itu Masih menyertainya selama waktu tersebut Dan jika ia melakukannya juga Atau berhubungan seksual Anak keturunannya akan terkena penyakit ayan Gitin 69B Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuan Campurlah kotoran seekor anjing berbulu putih Dengan balsam Namun Jika memungkinkan untuk menghindari penyakit tersebut Tidak perlu memakan kotoran anjing Karena itu dapat membuat tubuh menjadi lemas Menahod 43B sampai 44A Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari Setiap hari aku bersyukur keberamu ya Tuhanku Karena engkau tidak menjadikanku seorang kafir Seorang perempuan Atau seorang budak belian Gitin 57B Talmud mencatat Kisah tentang pembantaian 4 juta orang Yahudi Oleh orang Romawi di kota Betar Gitin 58A Talmud Mengklaim bahwa 16 juta anak-anak Yahudi Dibungkus dalam satu gulungan Dan dibakar hidup-hidup Oleh orang Romawi Secara historis Demografi menunjukkan Bahwa jumlah populasi orang Yahudi di seluruh dunia Pada masa penjajahan Romawi Tidak mencapai 16 juta Bahkan 4 juta pun tidak ada Oleh karena itu Angka-angka ini Dipandang tidak akurat Dan beberapa orang menganggapnya Sebagai bentuk propaganda Yang menghalalkan genosida Dalam Talmud Dalam perjanjian kecil Soferim 15 Kaida 10 Rabi Simeon bin Yohai Menyatakan Yang terbaik dari kaum kafir sekalipun Harus dibunuh Setiap tahun orang-orang Israel Mengadakan acara nasional Untuk berziarah ke makam Simeon bin Yohai Sebagai bentuk penghormatan Kepada Rabi yang menghancurkan Permusuhan orang-orang non-Yahudi Pada tanggal 25 Februari 1994 Seorang perwira angkatan darat Israel Bernama Baruch Goldstein Seorang Yahudi ortodoks Dari Brooklyn Membantai 40 orang muslim Termasuk anak-anak Yang sedang bersujud Di dalam sholah Di sebuah majid Baruch Goldstein Adalah pengikut Rabi Merkahane Yang pernah menyatakan Kepada kantor berita CBS News Bahwa ajarannya menyebutkan Orang-orang Arab Tidak lebih dari anjing Sesuai dengan ajaran Talmud Ehud Sprinzak Seorang profesor di Universitas Jerusalem Menjelaskan Bahwa filsafah Kahane Dan Goldstein Didasarkan pada keyakinan Bahwa mereka Diwajibkan untuk Menghabisi orang-orang Arab Moses Maimonides Yaitu seorang tokoh penting Di dalam hierarki agama Yahudi Juga mengajarkan bahwa Kaum Kristen Wajib dihabisi Maimonides Dianggap sebagai penyusun hukum Dan filsuf terbesar Sepanjang sejarah Yahudi Dia seringkali disebut Dengan penuh hormat Sebagai rambam Dan dipanggil dengan gelar Rabbenu Moshe bin Maimon Yang berarti Rabi kami Musa Anak Maimon Inilah yang diajarkannya Mengenai penyelamatan nyawa Terutama tentang orang Yahudi Yang menolak ajaran Talmud Sesungguhnya Jika kita melihat Seorang kafir yang tenggelam di sungai Kita tidak diwajibkan Untuk menyelamatkannya Maimonides dengan tegas mengingatkan Bahwa menyelamatkan nyawa Atau memberikan pertolongan Kepada seorang goyim Atau non-Yahudi Menunjukkan sikap kaum Yahudi Yang sebenarnya Sebagai malah yang diperintahkan oleh Talmud Terhadap kaum non-Yahudi Selain itu Terdapat kewajiban agama Untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi Termasuk minim Dan juga api korsim Serta membuat mereka jatuh Kedalam kehancuran Karena mereka dianggap Telah menyebabkan penderitaan Bagi kaum Yahudi Dan menyesatkan manusia dari Tuhan Contoh-contoh yang disebutkan Termasuk Isa dari Nazaret Dan para muridnya Serta Zadok Baitos Dan pengikut mereka Yang semuanya dilaknat Penerbit Yahudi yang memberikan komentar Bahwa pernyataan Maimonides Menunjukkan bahwa Nabi Isa AS Dianggap sebagai seorang Min Yang berarti Pengkhianat Komentar tersebut Juga menjelaskan Bahwa murid-murid Zadok Yaitu kaum Yahudi Yang menolak kebenaran Talmud Hanya mengakui hukum tertulis Yakni Taurot Menurut buku Maimonides Prinsipal Dialaman 5 Maimonides Memerlukan waktu 12 tahun Untuk merangkum hukum Dan keputusan dari Talmud Serta Mesistemasikan kesimpulannya itu Kedalam 14 jilid Karya ini Akhirnya selesai pada tahun 1180 Dan diberi judul Misneh Torah Atau Syariah Taurot Dan sahabat yang beriman Jika kita membahas lebih dalam Banyak sekali naskah-naskah Aneh dari kitab Talmud Pada intinya Kitab ini dibuat Berdasarkan hawa nafsu Dan kebencian mereka Terhadap umat muslim Pengikut Nabi Muhammad S.A.W Bahkan juga terhadap orang Kristen Mereka mengklaim Bahwa hanya ras mereka yang benar Dan syariat Yahudi Juga menuntut bahwa Kaum Kristen wajib dihukum mati Mereka adalah kaum yang telah Banyak membunuh para nabi Bahkan mereka mencoba Membunuh Nabi Isa A.S. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa A.S. Dengan mengangkatnya ke langit Dan di akhir zaman Nabi Isa Akan turun kembali Untuk membunuh Dajjal Dan menyampaikan kepada kaum Nasrani Bahwa dirinya bukanlah Tuhan Akhirnya Talmud Babylonia Dianggap sebagai kitab suci Yahudi Yang paling otoritatif Karena orang Kristen Telah tertipu oleh Para penghutbah Yahudi Para paus semakin hari Semakin percaya Dan meminta fatwa Kepada para rabi Yahudi Sebagai narasumber yang sohi Untuk mendapatkan keterangan Yang berkaitan Dengan kita berjanjian lama Tanpa mereka sadari Mereka berkonsultasi Dengan para okultis Yudaisme adalah agama Yang berasal dari kaum Farisi Dan pendeta Babylonia Yang menjadi sumber ajaran Talmud Dan juga Kabalah Dan kemudian Membentuk agama Yudaisme Kitab suci Yudaisme Ortodok lainnya Seperti Kabalah Penuh dengan ajaran Tentang astrologi Ramal-meramal Gematria Sihir Dan ilmu hitam Sebagai contoh Jika seorang Yahudi Ingin bertobat Ia cukup mengangkat Sekor ayam Membaca mantra Dan menghibas-hibaskannya Di atas kepalanya Untuk memindahkan dosa-dosanya Kepada ayam tersebut Praktik ini Menunjukkan tahayul Yang ada di dalam Tradisi Yahudi Lambang Israel Yang mereka sebut Sebagai bintang Daud Sama sekali Tidak ada hubungannya Dengan Nabi Daud A.S Bintang itu Adalah heksagram Bersudut 6 Yang melambangkan Yantra dari Androken kelenjar Yang memberikan Karakteristik pada Laki-laki Dan berhubungan Dengan kaum Khazar Bohemia Pada abad ke-14 Mereka Menyesatkan publik Dengan menggunakan Nama negara Israel Yang didirikan pada tahun 1948 Sebagai hasil Persekongkolan Antara Bolsevik Yahudi Dan Zionis Atheis Nama ini Tidak ada kaitannya Dengan kelanjutan Kerajaan Nabi Daud Tetapi Dikuguhkan Melalui pengakuan Pertama di BBB Yang diberikan oleh Diktator komunis Uni Soviet Joseph Stalin Dan sahabat yang beriman Inilah pelacaan Talmud terhadap Allah Para Nabi Dan juga Rasulnya Yang pertama Allah dalam Talmud Kitab Talmud mengandung Unsur kebencian Kekerasan Pelecahan seksual Dan juga penentangan Terhadap Allah dan Rasulnya Dan berikut Sebagaimana dikutip Dari sebagian kecil Dari isi kitab Talmud Yang diyakini oleh Orang-orang Yahudi Mengenai Allah Ta'ala Allah bermain dengan Ikan Paus Raja sekalian ikan Allah duduk bersama Malaika dan Raja Setan Untuk membelajari Talmud Karangan para Rabi Dan Allah menari Bersama Siti Hawa Allah mengakui Kesalahannya Karena membiarkan Haikal Solomon Hancur Allah menyesal Karena membiarkan Kaum Yahudi Dalam kesengsaraan Sampai-sampai Ia menampar dirinya Sendiri Dan menangis Setiap hari Bulan menyalahkan Allah Karena menciptakannya Lebih kecil Dari matahari Talmud Halaman 198 Sampai 199 Ibn Hazm Mengatakan Pada kitab Talmud itu Terdapat sebuah Tekst yang berbunyi Panjang antara Kening dan hidung Tuhan Adalah 5.000 hasta Mahasuci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari segala Yang mereka Sifatkan Dan Mahasuci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari segala Bentuk Luas Batas Dan akhir Pada Risalah lain Dari kitab Talmud Yang bernama Sadir Nasim Yang berarti hukum-hukum haid Terdapat teks yang berbunyi Di kepala Tuhan Terdapat mahkota yang terdiri Dari seribu kuintal emas Dan di jadinya terdapat cincin Yang menerangi matahari Dan bintang-bintang Malaikat yang menjaga Dan memelihara mahkota tersebut Bernama Sandalfun Disebutkan pula dalam Talmud Bahwa perkataan para rahi Biaudi itu Lebih tinggi derajatnya Daripada perkataan Tuhan dalam Taurot Tuhan berdiskusi membaca Taurot Dengan para malaikat Dan raja setan Mahsuci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari segala kebodohan Yang mereka ciptakan 2. Nabi Adam A.S. dalam Talmud Ajaran-ajaran di dalam kitab Talmud Memuat doktrin aneh Disebutkan bahwa Nabi Adam A.S. pernah menggauli setan Perempuan yang bernama Lelet Sehingga darinya Lahir setan dalam jumlah yang banyak 3. Nabi Isa A.S. dalam Talmud Samuel Al-Maghribi berkata Menurut para rabi Yahudi Isa Ibn Maryam hanyalah seorang ulama Bukalah seorang nabi Ia adalah anak zina hasil hubungan gelap Antara Yusuf An-Ajar Dan Maryam binti Imran Cuma saja Ia mengenal Allah Sehingga dengannya ia mampu menundukan banyak hal 4. Nabi Muhammad SAW dalam Talmud Tentang Nabi Muhammad SAW ini Para rabi mendakwakan bahwa Ia suatu hari Bermimpi melihat sesuatu yang menunjukkan Bahwa suatu saat nanti Ia akan menjadi seorang penguasa Lalu mimpinya itu Ia ceritakan kepada para rabi Yahudi Ketika ia sedang berada di Syam Untuk memperniagakan barang Dengan Khadijah Para rabi segera mengetahui Bahwa ia memang akan menjadi Seorang penguasa kelak Lalu menyerahkannya kepada Seorang teman mereka Yang bernama Abdullah Ibn Salam Yang juga seorang rahib Maka Abdullah bin Salam Pun mengajarkan kitab taurat Kepadanya dalam waktu yang singkat Dan dari sinilah Berawal kebesaran Nabi Muhammad SAW Menurut mereka Mereka mengklaim Bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bukanlah wayu dari Tuhan Melainkan karya Abdullah Ibn Salam Mereka juga mendakwakan Bahwa syariat Muhammad Atau syariat Islam Yang menetapkan bahwa Seorang istri yang sudah Ditalak tiga kali Oleh suaminya Tidak halal lagi bagi suaminya itu Melainkan setelah ia menikah lagi Dengan laki-laki lain Lalu bercerai darinya Adalah bertujuan agar Anak-anak zina Banyak berkeliaran di kalangan umatnya Semoga Allah SWT Melanat mereka Hanya mempunyai dua nama Untuk Nabi Muhammad SAW Yaitu fasul yang berarti kurang ajar Dan muska yang berarti gila Sedangkan Al-Quran Mereka namakan dengan kalun Yang berarti kemaluan Maksudnya adalah Bahwa Al-Quran itu Adalah aurat kaum muslim Disini sudah terlihat Betapa besar kebencian dan bermusuhan Yahudi terhadap Islam Nabi Muhammad Dan juga umatnya Demikianlah beberapa isi kitab Talmud Yang menyesatkan Anak-anak Yahudi sejak kecil Sudah didoktrin Dengan bacaan kitab yang aneh Yang menyebabkan mereka tumbuh Dengan kebencian terhadap umat muslim Seperti yang kita lihat sekarang Di Palestina Tapi sebenarnya Tidak ada kebenaran Atas klaim bangsa Yahudi Tentang hak mereka Atas Palestina Sebab Allah SWT Telah secara tegas menyatakan Bahwa kitab yang mereka pegang itu Bukan lagi kitabullah Melainkan karangan manusia Di antara mereka Mereka telah mengubah isi Taurat Dan menggantinya menjadi Talmud Maka klaim mereka bahwa Palestina Adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka 100% Hanyalah bualan mereka saja Bukan janji dari Allah SWT Bahkan Allah malah pernah mengharamkan tanah itu Untuk mereka selama 40 tahun lamanya Akibat kedegilan mereka sendiri Allah berfirman Maka sungguhnya Negeri itu diharamkan atas mereka Selama 40 tahun Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu Maka janganlah kamu bersedih hati Orang-orang yang fasik itu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 26 Kalau memang tanah itu milik mereka Pertanyaannya adalah Selama ini pada kemana aja Kau punya tanah tidak di tempat Malah mengembara ke berbagai pencuri dunia Siapa yang suruh punya tanah ditinggal-tinggal Kalau memang mengaku punya tanah Palestina Mestinya dipertahankan sejak dulu Bukannya ditinggalkan Allah Ta'ala Awalnya memang memerintahkan kepada bangsa Yahudi Untuk menempati tanah Palestina Sepulahnya bangsa itu Dari perbudakan di Mesir Selama ratusan tahun Namun kisah memalukan terjadi Sejak dari Mesir hingga sampai Palestina Sehingga kisah itu Menjadi bangsa itu sangat tidak berhak Tinggal di Palestina Awal kedatangan mereka ke Mesir dari Palestina Adalah saat negeri mereka mengalami pacaklik Selama tujuh tahun lamanya Bangsa Mesir mampu bertahan Karena mampu menabung sebelumnya Dan membangun lumbung persediaan bahan pangan Kisah ini Terkait dengan mimpi Nabi Yusuf AS Yang diangkat menjadi bendahara negara Mesir kala itu Maka berdatanglah bangsa Yahudi Dari Palestina ke Mesir Untuk mengungsi Tapi kemudian lantaran kedegilan mereka Jadilah mereka budak bangsa Mesir Selama ratusan tahun Selama di Mesir Bangsa Yahudi Adalah budak yang dibaksa bekerja tanpa upah Konon para Fir'on Disana menempatkan bangsa itu sebagai budak Yang salah satu tugasnya Adalah ikut kerja paksa membangun piramid Arsiteknya tetap bangsa Mesir Bangsa Yahudi hanya pekerja kasarnya Lantaran Bangsa itu memang hanya pantas jadi budak Sampai Allah Ta'ala Mengutus Nabi Musa AS Untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan Tapi susah-susah Nabi Musa Membangun mental mereka Tetap saja Mental mereka tidak bisa diharapkan Ketika menghadapi laut merah di depan Dan kejaran tentara Fir'on di belakang Mereka pun Gampang putus asa Dan tidak mau berperang Maka setelah kedua golongan itu Saling melihat Berkatalah pengikut-pengikut Musa Sesungguhnya Kita benar-benar akan tersusul Lalu Musa menjawab Sekali-kali tidak akan tersusul Sesungguhnya Tuhanku besertaku Kelak dia akan memberi petunjuk kepada aku Quran Surat As-Suara Ayat 61-63 Bangsa Yahudi sangat penakut Dan sama sekali tidak berani Menghadapi resiko Bahkan Setelah diselamatkan dari kejaran Fir'on Lagi-lagi Mereka bikin ulah Untuk minta dibuatkan patung anak sapi Sebagai sembahan Yang paling menggelikan Saat tinggal masuk ke Palestina saja Mereka pun tidak mau Sebab ternyata Palestina saat itu Dikuasai oleh penguasa yang sangat mereka takuti Perhatikan sahabat Penjelasan Quran berikut ini Musa berkata Hai kaumku Masuklah ke tanah suci Palestina Yang telah ditentukan Allah bagimu Dan janganlah kamu lari ke belakang Karena takut kepada musuh Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi Mereka berkata Hai Musa Sesungguhnya dalam negeri itu Ada orang-orang yang gagah berkasa Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya Sebelum mereka keluar daripadanya Dan jika mereka keluar daripadanya Pasti kami akan memasukinya Berkatalah dua orang diantara orang-orang Yang takut kepada Allah Yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu Maka bila kamu masukinya Nisaya kamu akan menang Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal Jika kamu benar-benar orang yang beriman Lalu mereka berkata Hai Musa Kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya Selagi mereka ada di dalamnya Karena itu Pergilah kamu bersama Tuhanmu Dan berperanglah kamu berdua Sesungguhnya Kami hanya duduk menanti disini saja Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 21-24 Bangsa Yahudi Memang tidak pernah tercatat mempertahankan tanah mereka Apalagi merebutkan dari penguasa lain Yang menjajah tanah itu Seharusnya hak mereka sudah hilang Karena tidak punya jiwa patriotisme Atas tanah mereka Dan sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah SWT Datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!